Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Adoja Channel Tobas Terima kasih masih menyaksikan Maman Adoja Channel Sebelum kita melanjutkan video ya teman-teman Admin menjawab dari komentar netizen Atau komentar teman-teman semua Apa gak mati mikroba dicampur dengan pupuk kimia? Jawabannya tidak ya teman-teman Karena pupuk kimia itu justru diolah oleh pupuk organik Nah jadi ketika kita mencampur pupuk kimia dengan pupuk organik Itu sebaiknya dahulukan yang pupuk kimianya Lalu diencerkan di dalam ember Nah setelah encer di dalam ember Baru kita masukkan pupuk organik Pupuk apa saja ya jenis organik atau jenis pupuk hayati Dan itu tidak mati Kecuali teman-teman mencampurnya itu dengan fungisida atau bakterisida Ya teman-teman itu jelas mati Bahkan ya teman-teman Pupuk organik dicampur dengan kapur saja Tidak mati ya organik Apa namanya jamurnya Admin pernah mencampur Imo 2 atau mikroiza dan jamur lain tentunya dalam Imo 2 Itu Admin campur dengan rendaman kapur ya teman-teman Nah lalu Admin tutup dengan kayu Di kayu itu tumbuh jamur putih Untuk pengalaman lain Admin juga pernah mencampur NPK 16 bersama rendaman air jakabah dan air jakabahnya itu tetap tumbuh normal ya teman-teman Dan kalau memang pupuk kimia dicampur dengan pupuk organik Organismenya mati Sudah dipastikan jakabah mati Tapi tetap ya jakabah tetap hidup dan tumbuh Oke teman-teman pagi ini Admin juga akan melakukan pemupukan ya Kocor Spray juga ya nanti sore Dan untuk hari ini Admin banyak sekali ini programnya pemangkasan daun juga ya Pemangkasan daun pemupukan juga Admin akan spray dengan fungisida juga ya teman-teman Nah teman-teman seperti ini pupuknya dan ini dokumentasi Admin waktu lebaran haji itu Dan ini cara proses pembuatannya ya Daun kelor dan darah kambing Admin campur di situ bersama bahan-bahan yang lain Oke teman-teman kalau teman-teman mau membuat ini ya teman-teman Silahkan teman-teman scroll ke bawah dari video-video Admin ini Di bawah ada cara membuat pupuk organik biopertilizer judulnya ya teman-teman Fotonya sudah Admin tunjukkan tadi Dan ini sangat bagus sekali Ini sudah Admin rasakan saat ini Dari lebaran haji ke sini kan sudah Sekitar satu bulanan ya teman-teman Dan Admin juga sudah merasakan khasiat dari POC darah kambing dan daun kelor Oke teman-teman pada video kali ini Admin akan share ke teman-teman semua Testimoninya ya teman-teman Ini minggu lalu Admin kocor tanaman mentimun dengan pupuk ini Dengan bahan-bahan ini dan hasilnya Admin akan tunjukkan ke teman-teman semua Tapi mohon maaf ya teman-teman Admin tidak pamer tidak bermaksud yang negatif lah ya Kita ambil sisi positifnya saja Video-video Admin nanti ini yang akan Admin tampilkan tidak ada unsur pamer Tapi Admin hanya bertujuan untuk supaya teman-teman juga ikut membuat pupuk ini Dan juga ikut mencoba mengaplikasikannya Dan juga untuk petani yang konvensional ya teman-teman Untuk mencoba dicampur bersama pupuk KNO atau MKP Dan teman-teman bisa lihat hasilnya setelah aplikasi Bisa satu minggu atau 15 hari ke depannya Dan ini sangat josh sekali Admin sudah rasakan Pada tanaman mentimun usia yang sudah bisa dikatakan senja ya teman-teman Ini sudah usia 73 hari setelah tanam Tapi pucuk muncul kembali Dan tanaman tetap berbunga dan berbuah Dan Alhamdulillah buahnya pun banyak yang normal ya teman-teman Oke teman-teman selamat menyaksikan Ya teman-teman pada video kali ini Admin tidak share cara pemupukan dan cara penyeprayan Ataupun cara perawatan timun Tapi khusus ya spesial untuk video kali ini Admin cuma menampilkan testimoni-testimoni Setelah aplikasi pupuk itu ya teman-teman Nah ini untuk buah ya Untuk buah yang dihasilkan setelah dikocor KNO dan biopertilizer ya teman-teman Nah ini untuk di batang ya teman-teman Kita perhatikan ini cabang utama Ini adalah tunas air Kita lihat ke bagian atas Bisa teman-teman saksikan Muncul cabang baru Dan muncul bunga ya teman-teman Yang bunganya itu bunga betina ya Muncul bakal buah Nah kita terus perhatikan sampai ke ujungnya ya teman-teman Dan sekali lagi ini bukan pamer Ini hanya testimoni Walaupun daunnya agak sedikit-sedikit kuning bagian ujung Tapi tetap teman-teman bisa saksikan Di bagian ujung dari ruas ini Menghasilkan buah ya teman-teman Ya ini bagian ujungnya Ini tanaman sudah tua ya teman-teman 73 hari setelah tanam Dan ini video diambil tadi malam ya teman-teman Ya seperti ini Testimoni untuk Pada batang ya teman-teman Kita perhatikan Ini cabang utama Ini tunas air Kita lihat Sampai ke ujung ya teman-teman Ini tunas air ya Kita telusuri terus Ini sulurnya ya teman-teman Ya kesini ya Jalurnya kesini Terus kita perhatikan Jalurnya ke sebelah sana Ini ya admin angkat Supaya teman-teman bisa menyaksikan Nah Salurannya kesini ya teman-teman Ya bisa teman-teman lihat Pada ujungnya Ini kan yang terbaru ya Pucuk yang terbaru Yang setelah aplikasi Sekitar 10 harian Ini yang terbaru Dan ini tujuan kita Untuk Melihat Aplikasi ya Setelah aplikasi pupuk tadi Nah ini Jadi untuk Rumus titen itu Seperti ini ya teman-teman Kita perhatikan Tanaman kita Kita perhatikan Setelah kita Mengocorkan atau Menyepraikan amunisi apa Dan kita perhatikan Tanamannya Nah ini Ini adalah Rumus titen admin Yang admin share ke teman-teman semua Seperti ini Hasilnya ya teman-teman Dan alhamdulillah ya teman-teman Ada yang Buah double Nah admin Akan Melakukan perawatan Untuk hari ini Admin akan Pilih daun-daun yang Sudah Menua ya Seperti yang teman-teman saksikan Hari ini admin akan Pangkas daun-daun yang Sudah tua Supaya Buah-buah ini Jadi Dan lurus ya teman-teman Supaya Masuk ke Pasar Ya kita perhatikan lagi Ini masih ada juga Testimoni lain Ya Kita lihat sampai ke ujungnya Alhamdulillah ya teman-teman Ini ya teman-teman Kalau kita Mengaplikasikan Bio Organik Ya teman-teman Kalau kita Mengaplikasikan Pupuk Alami Pupuk Organik Pupuk Hayati Dalam arti Makhluk hidup Yang kita Kocorkan Nah Seperti ini Jadi Untuk Pupuk Organik Tidak ada Istilah rugi Ya teman-teman Teman-teman Mau Membuat Metode Apapun Tidak ada istilah rugi Justru malah Untung Dan Tenaman Teman-teman Insya Allah Akan Panjang umur Dan Berbuah lebat Tentunya Ya ini adalah Testimoni-testimoni Admin Dalam Video kali ini Alhamdulillah Dari ruas daun Muncul Tunas Dan tunasnya itu Menghasilkan Buah Ya teman-teman Ya teman-teman Ini Pada Tanaman Lain ya Alhamdulillah Untuk Buah Masih Banyak Yang muncul Teman-teman Ini Video tadi Malam Ya Bisa Teman-teman Lihat ya Masih Banyak Pentil-pentil Atau Calon buah Untuk Daunnya Admin Tidak terlalu Sering Menggunakan Pestisida Ya teman-teman Jadi Banyak Juga Yang kena Bolong-bolong Seperti ini Karena Admin Meminimalisir Pestisida Karena Kalau kita Terlalu sering Menggunakan Pestisida Si pentil-pentil Ini Rawan Menguning Ya teman-teman Makanya Lebih baik kita Gak apa-apalah Daunnya Juga Kita Jualnya Kan Buahnya Bukan Daunnya Jadi Kalau Untuk Pestisida Admin Jarangkan Sejarang-jarangnya Dosisnya Juga Admin Kurangi Walaupun Daun-daunnya Ini Agak Sedikit Terganggu Dengan Hama Ya teman-teman Tapi Untuk Buah Masih Normal Ya teman-teman Masih Banyak Yang Bisa Admin Menjual Di Usia 73 Hari Setelah Tanam Ini Dan Ini Kemungkinan 20 hari Kedepan Masih Ada Tanaman Ini Masih Hidup Dan Kalau 20 hari Kedepan Masih Hidup Itu Artinya Tanaman Mentimun Ini Tembus 3 Bulan Insya Allah Admin Juga Mohon Doanya Tanaman Admin Ini Masih Tumbuh Di Usia 3 Bulan Supaya Admin Bisa Share Ke teman-teman Semua Pada Video-video Berikutnya Dan Teman-teman Bisa Lihat Pentil-pentilnya Ini Masih Normal Hampir Di setiap Ruas Daun Masih Potensi Untuk Berbuah Masih Terus Mereka Mengeluarkan Calon Buah Dan Lurus Seperti Yang Teman-teman Saksikan Walaupun Daunnya Agak Bolong Tapi Buahnya Makin Bertambah Makin Lama Makin Jadi Tua-tua Keladi Timurnya Alhamdulillah Semakin Tua Semakin Menjadi Ini Ada Kutuk-kutuk Putih Kutuk-kutuk Kebul Tapi Tidak Masalah Yang penting Tidak Mengganggu Buah Nanti Sore Akan Admin Spray Dengan Pesticida Tapi Tidak Banyak Kita Menggunakan Dosis Kecil Saja Supaya Si pentil-pentil Ini Tidak Terpengaruh Oleh Pesticida Ya teman-teman Ya Seperti ini Ini Jepretan Tadi malam Tadi malam Armin Melakukan Pengambilan Video Alhamdulillah Alhamdulillah Hampir Setiap Ruas Daun Masih Potensi Untuk Menghasilkan Buah Ya teman-teman Bisa teman-teman Lihat Ini Dari Tunas Air Ya teman-teman Ya Kita Lihat Sampai Ke Ujungnya Ya Ini Adalah Bagian Ujungnya Alhamdulillah Masih Berbuah Ya teman-teman Nah Kalau ini Ini adalah Video tadi pagi Ya teman-teman Video hari ini Maksudnya Seperti ini Update terbaru Untuk di siang harinya Itu yang tadi malam Dan yang sekarang ini Ini Hasil jepretan Tadi pagi Alhamdulillah Untuk cuaca hari ini Cerah ya teman-teman Dan Admin Akan Melakukan Pruning Daun Ya teman-teman Akan Admin pilih Daun-daun yang Sudah Tidak Berfungsi lagi Supaya Nutrisi Nanti Kita pindahkan Ke daun yang Masih muda Ya Masih segar Alhamdulillah ya teman-teman Untuk Buahnya masih lurus Walaupun daunnya Bolong-bolong ya teman-teman Masih Bagus lah Masih terhitung bagus Ini Mengingat usianya ya Kalau misalkan Tanaman Usia 13 hari setelah tanam sih Harus subur ya Harus segar Ini usia 73 hari Tapi mirip Usia 13 hari Ini udah Bersyukur banget kita ya Ini udah Alhamdulillah banget Masih Normal Warna Dan buah Masih normal Batang juga Masih banyak yang hidup ya teman-teman Yang Mana biasanya Timun Kalau udah umur 2 bulan kesana Udah 2 bulan ke atas Itu Biasanya Daun banyak yang Kuning Batang Batang juga Banyak yang Sudah Pada mati ya teman-teman Ini alhamdulillah Amin bersyukur sekali Tanamannya masih Segar ya teman-teman Masih Awet muda Ya Untuk buahnya juga Masih Banyak Ini Abis dipetik Kemarin ya teman-teman Jadi seperti ini Kondisi Saat ini Ini untuk video yang tadi Malam Ini Ambil lagi Pagi Seperti ini Untuk di siang hari ya teman-teman Oke teman-teman Terima kasih Yang terus setia Menyaksikan Maman Adoja Channel Dari awal Sampai akhir Dan terima kasih juga Bagi teman-teman Yang sudah menyaksikan Video ini Dari pertama Sampai akhir Admin sudah banyak-banyak Ngoceh ya teman-teman Mohon maaf ya Agak sedikit lama Tapi 15 menit Admin rasa cukup Untuk satu video Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton